Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya 92 tahun yang lalu Para pemuda Dari berbagai macam Organisasi kepemudaan Ada Jong Java, Jong Bali Jong Ambon dan lain sebagainya Mereka berkumpul Untuk sama-sama bersepakat Dan berjanji akan Bertanah air satu, berbangsa satu Dan berbahasa satu yaitu Indonesia Peristiwa tersebut Kita kenal dengan Peristiwa Sumpah Pemuda Lalu, apa tugas kita Sebagai pemuda hari ini Tugas kita sebagai pemuda hari ini Adalah menjamin Dan memastikan bahwa persatuan itu Akan terus utuh Bicara soal pemuda, saya teringat Pesan dari Guneti Dalam suatu pertemuan waktu itu Beliau menyampaikan Menjadi generasi muda itu Ada dua pilihan Mau jadi tonic atau mau jadi toksin Apapun profesi kita Apapun bidang kehilmuan kita Mari kita lakukan dengan Yang terbaik Dan kita persembahkan Semua itu Untuk bangsa Untuk agama Dan untuk Tanah air kita Hidup pemuda Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati